Intro Hilangnya satu keluarga di Bekasi, Jawa Barat masih menjadi misteri. Pasalnya keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan dua anak itu tak ada kabar sejak 25 Mei 2023. Sementara barang-barang berharga mereka masih banyak yang ada di rumah. Satu keluarga itu terdiri dari suami berinisial KF 35 tahun, istri GFR 34 tahun, dan dua anak GAF 7 tahun, serta KAF 2 tahun. Ineke tetangga KAF menyebut aparat setempat bersama pihak keluarga sempat mendobrak rumah keluarga KAF pada 28 Mei dan ditemukan sejumlah barang di sana. Ineke mengatakan di dalam rumah itu masih tersisa kasur, lemari, dan kompor. Sementara di teras samping rumah juga masih ada sejumlah barang lain. Di antaranya ada dua sepeda anak-anak, satu jemuran besi, beberapa pasang sandal, dua jaket ojek daring, sepatu, helm, sapu, hanger, hingga mesin cuci mini. Pihak keluarga mengaku baru akan melaporkan kasus ini secara resmi ke polisi pada Rabu 12 Juli hari ini. Sementara diakui Ineke, dirinya sempat memergoki keluarga itu mengangkut barang-barangnya dengan mobil pick up pada 20 Mei, segera pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Proses pindahan itu cukup terburu-buru. Dirinya sempat mengirim pesan untuk perpisahan, namun pesan itu hanya centang satu hingga saat ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!